Intro Sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa Dengan perkebunan jati yang mengelilinginya Nampak berdiri penuh dengan kengerian Suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering Berjalan ke arah gubuk tersebut Di tangannya sudah terpegang beberapa helai rambut seorang wanita Foto cantik wanita tersebut Hingga potongan kain kafang Pria yang terpesona dengan kecantikan wanita itu Mulai tidak terima ketika harga dirinya Diinjak-injak oleh wanita yang dicintainya Dia mengadu nasib Dan mencoba menghakimi wanita tersebut Ke seorang dukun Bah, saya mau santet wanita ini Siapa namanya? Surti Binti Surman Pria itu mengeluarkan keresek hitam Berisi segepuk uang Dia menyerahkannya secara cuma-cuma ke dukun itu Untuk menjalankan tugasnya Dalam memberikan rasa sakit yang setimpal Kepada wanita yang dulu pernah dicintainya Dukun itu tersenyum bahagia Gigi kuningnya menunjukkan Tanda kesanggupannya Dalam menyantet seorang wanita Yang bernama Surti Seakan pekerjaannya harus dikerjakan Kedua tangan dukun itu Langsung mengambil benda-benda Yang dirasa menjadi jembatan Untuk santennya ini Rambut dari wanita yang bernama Surti Akan menjadi jembatannya Dia akan menjadi orang paling menderita Dan kau akan menikmati penderitaannya Ucap dukun itu Satu hari kemudian Seorang wanita dengan rambut yang tak terurus Berteriak dan melolong kencang Seperti anjing di pojok kamar Kedua tangannya terluka parah Bengkak Dan tepat di pergelangan tangan Terdapat bekas cakarang Mulutnya terus mengeluarkan air liuk Yang berbau busuk Akan tetapi Tiap kali ada orang yang membuka pintu kamarnya Ia menolak orang yang datang Ataupun segedar menjenguknya Dalam kegelapan malam dan lembabnya kamar Wanita itu terus berteriak Aku bakal mati Kamu juga akan mati Kita semua akan mati Wanita itu bernama Surti Dia adalah anak pertama Dari pasangan suami istri Surman dan Rokaya Sebagai anak pertama Sebagai anak pertama Surti menahan beban yang sangat besar Dia sempat bekerja paruh waktu Bersama dengan bibinya Akan tetapi Hanya dalam berkisar dua minggu saja Perilaku Surti berubah dengan cepat Seperti orang kesetanan Tiap surup tiba Dia selalu mengamuk Mencakar pergelangan tangannya sendiri Dan berteriak kencang Sang ibu Rokaya Telah berusaha menyadarkan Surti Dengan berbagai macam Dia bahkan membawa Surti Ke psikolog Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut Selama berada di masa transisi tersebut Surti dicecar beberapa pertanyaan Terkait dengan sesuatu Yang mengganggu pikirannya Aku ini gak gila bu Aku gak gila Aku masih waras bu Ucapnya Tiap kali psikiater ini memberikan pertanyaan Surti selalu menanggapinya Dengan kalimat-kalimat pembelaan Sorot matanya yang memelas Seperti memohon-mohon Kepada psikiater tersebut Bahwa dirinya tidak gila Dan masih bisa Berkomunikasi dengan baik Akan tetapi ada masanya Surti terkadang kehilangan kendalinya Di dalam tubuhnya Seperti ada tubuh lain Yang sewaktu-waktu menggantikan posisinya sesaat Di saat posisinya tergantikan Surti akan tertawa sambil memaki-maki Psikiater tersebut Puncak paling mengerikan Tak kalah Surti terduduk di dekat psikiater Lalu berkata sesuatu Aku bakal mati Kamu juga akan mati Kita semua akan mati Kemudian tangan Surti mulai bergerak berlahan Ia menetapi psikiater tersebut Lalu Surti menampar wajahnya sendiri Sambil tertawa kegirangan Awalnya tamparan itu sangat lamban Seiring berjalannya waktu Tamparan itu semakin cepat Dan sangat keras Hingga membuat Psikiater itu ketakutan Dia terus menampari wajahnya Sampai akhirnya Dia pingsan dan tak sadarkan diri Sore itu seorang wanita Berjalan mengendak-endak Ke arah rumah Surti Dia menetap sekeliling lingkungan Yang padar penduduk Namun tampak sepi aktivitasnya Hamidah, bibi Surti Berniat untuk menjenguk Surti Yang baru dipulangkan Dari tempat di psikiater Tempat dimana dirinya Baru saja mendapatkan sebuah perawatan khusus Hamidah menemui Rokayah, sang kakak Ia kemudian menyelami tangan sang kakak Yang sudah lemas dan sedikit berkeringat Sorot mata Rokayah penuh kesedihan Dia tidak tahu harus bagaimana lagi Agar sang anak bisa disembuhkan Surti bagaimana mbak Dia belum ada perubahan Iskater itu Hanya memberikan obat penenang sesaat Aku boleh jenguk mbak Silahkan Hamidah melangkah maju ke kamar Surti Dia tahu Ponakannya sangat tersiksa Dan merasakan penderitaan yang hebat Dia tidak ingin diam sesaat Bahkan disela-sela Hamidah ingin tertidur Dia masih teringat Akan penderitaan Surti Assalamualaikum Ucap Hamidah Tak ada jawaban salam sewaktu pintu terbuka Ruangan kamar sangat gelap Lembab Dan ada satu bebaunan Yang sangat mengganggu indera penciuman Bau pesing air kencing Tercium tajam di kamar itu Hamidah menutupi hidungnya dengan kain panjang Dari hijabnya Tangannya merogoh kocek selana Dia seakan mengeluarkan sebuah jimat Untuk menangkal hal-hal yang menjadi Serangan kejut dari Surti Sebuah tasbih dari Kauka Telah digenggam kuat oleh Hamidah Di tangan kanannya Mulutnya bergerak-gerak Seolah sedang membaca doa pelindung Matanya tertuju ke segala arah Anehnya Dia tidak menemukan Sosok Surti yang berada di kamar Surti Ucap Hamidah terkejut Dengan suara riuh berisik Di bagian pojok kamar Ia mendekat lebih dekat ke arah pojok kamar Sambil di tangannya Memilin-milin tasbih Hamidah melihat dengan jelas Mulut Surti yang sedang menggigiti tangannya sendiri Hingga berdarah Hamidah segera menghentikan perlakuan Surti Hingga dia berteriak ketakutan Memanggil nama kakaknya Ibu Rukaya dan Pak Surman Bergegas masuk ke kamar Surti Mereka berdua tersentak Saat melihat Surti sedang menggigiti tangannya sendiri Hingga terluka parah Ditariknya tangan Surti Oleh Pak Surman Bekas gigitan itu Meninggalkan jejak Ibu Rukaya sejenak keluar kamar Untuk mengambil sebuah tali Dengan tujuan mengikat kedua tangan Surti Dengan langkah yang terburu-buru Ia kembali masuk ke kamar Sambil membawa sebuah tali Hamidah bantu Mbak Buat ikat kedua tangan Surti Ucap Ibu Rukaya Tapi Mbak Kasihan Surti Lebih kasihan Kalau dia terluka begini Mbak gak tega lihatnya Air mata Ibu Rukaya Menetes berlahan Bentuk keperduliannya Mengharuskan melakukan itu Untuk kebaikan anaknya Pak Surman membantu menahan Surti Agar tidak melakukan penyerangan Kepada kedua wanita tersebut Setelah berhasil diikat Surti didiamkan sejenak Kendalinya sudah kembali normal Surti tidak melakukan aktivitas Yang membahayakan Hamidah dan Ibu Rukaya Saling memeluk Satu sama lain Tak kalah mendapati Surti Tersiksa seperti ini Kita harus pergi Ke rumah Pak Hanif Mbak Ucap Hamidah Benar Surti harus disembuhkan Jelas Ibu Rukaya Bu Surti gak gila Bu Surti masih waras Ucap Surti Surti anakku Kalimat balasan dari Ibu Rukaya Ditanggapi oleh Surti Yang kembali menogakkan Kepalanya Sambil meneteskan Air mata Baru saja Tangan Ibu Rukaya Ingin mendekat Tiba-tiba Tatapan mata Surti Kembali berubah Tatapannya seperti Orang yang sedang dirasuki Sangat tajam Dan tertuju kepada Satu objek Yang ingin dia serang Mulut Surti langsung bergerak Dan hampir menggigit tangan Ibu Rukaya Untungnya Pak Surman Menahan kepala Surti Hingga bagian kepala Surti Terdorong ke bawah Menyentuh lantai Pak Jangan kasar sama Surti Kasian dia Teriak Ibu Rukaya Dia bukan Surti Surti dirasuki Ibu Ucap Pak Surman Hamidah bergegas keluar dari kamar Dia berniat Untuk memanggil Pak Hanif Salah seorang ustad di kampung Surti Yang seringkali berurusan Dengan hal-hal yang gaib Langkah kakinya mulai dipercepat Hamidah tidak ingin Ada kejadian mengerikan lagi Yang dilakukan oleh Surti Setibanya di tempat Pak Hanif Hamidah segera mengetuk pintu Dari dalam pintu Keluar seorang pria menggunakan sarung Dan kaos oblong berwarna putih Hamidah langsung menundukkan kepalanya Dan mengucapkan salam Assalamualaikum Pak Ustad Maaf mengganggu Waalaikumsalam Ada apa Hamidah Surti Pak Ustad Dia terkena santet Surti ponakan saya Pak Ustad Dia ngamuk tidak jelas Seringkali mulutnya Menggigiti tangannya sendiri Kami sudah bawa ke fisikater Dan diberi obat penenang Tapi saya yakin Pak Ustad Surti masih sehat Secara fisik Dia tak memiliki trauma apapun Pak Ustad Jelas Hamidah Apakah ada salah seorang Yang pernah ditemui Surti Atau menemui Surti Beberapa hari sebelum kejadian Tanya Pak Hanif Hamidah mencoba mengingat-ingat Kejadian beberapa hari yang lalu Sebelum Surti menjadi berubah Seperti orang yang tidak waras Dia bahkan memegangi kepalanya Untuk membantu mengingat-ingat Momen beberapa hari yang lalu Hingga akhirnya Ingatan Hamidah Tertuju kepada salah seorang pria Yang bernama Roy Saya ingat Pak Ustad Beberapa hari yang lalu Dia menolak seorang pria Di tempat kerja Memang secara penolakan Yang dilakukannya kurang baik Tapi dia juga merasa risih Karena ulah pria yang menyukai Surti Sudah kelewatan batas Pak Ustad Jelas Hamidah Siapa pria itu? Roy namanya Pak Ustad Apakah satu pekerjaan dengan Surti? Benar Pak Ustad Pak Hanif kemudian beranjak bangkit Ia meminta kepada Hamidah Untuk menunggu sejenak Hamidah hanya menganggup paham Dia menunggu sembari Menatap sekeliling rumah Pak Hanif Yang dikelilingi oleh pepohonan lebat Tak berselang lama Keluarlah Pak Hanif Dengan mengenakan Sarung dan baju koko putih Yang sudah sedikit luntur Pak Hanif seperti telah melihat penggambaran Dari seorang pria yang bernama Roy Yang disebutkan oleh Hamidah Ayo berangkat Sebelum terlambat Pak Hanif memimpin jalan lebih depan Hamidah berada di belakangnya Mereka berdua mempercepat langkahnya Untuk segera membantu Surti Setibanya di rumah Surti Pak Hanif langsung disambut oleh Pak Surmang Dan Ibu Rukaya Keduanya nampak kelelahan Menahan amukan Surti Dimana Surtinya Di kamar Pak Ustadz Langkah tegak Pak Hanif Mulai mendekat ke kamar Surti Akan tetapi Dia merasakan hawa yang tidak biasa Dari dalam kamar Ia kemudian meminta kepada Hamidah Untuk memasak air hangat Ibu Rukaya dan Pak Surman Langsung mendekati Pak Hanif Pak Ustadz Apakah Surti bisa diselamatkan Hamidah sudah cerita semuanya Anakmu terkena santet Jenisnya santet kodam Santet ini bertujuan Merasuki wadah korbannya Dan menakuti Orang-orang di rumah Di sela obrolan tersebut Hamidah datang Membawa air hangat Yang dia wadahi dengan baskom Letakkan dekat pintu Kata Pak Ustadz Hamidah mengikuti Perintah Ustadz Hanif Sebelum memulai proses pengeluaran Sosok yang mendiami tubuh Surti Ustadz Hanif meminta Kepada Ibu Rukaya Untuk mengambil beberapa helai rambut Surti Rambut itu nantinya Diletakkan di dalam baskom Yang berisi air hangat Dan proses pengeluaran pun Dimulai Ibu Rukaya Mengambil beberapa helai rambut Dan meletakkannya ke dalam baskom Pak Hanif langsung membacakan Beberapa ayat suci Al-Qur'an Untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Tubuh Surti Awalnya sosok yang merasuki tubuh Surti Mampu memberontak Setelah Pak Hanif Memberintahkan Ibu Rukaya Untuk menyiramkan air hangat Yang sudah meningin itu Ketubuh Surti Sontak saja sosok itu Seperti orang kepanasan Buka ikatan talinya Biarkan terbuka Kata Pak Ustadz Pak Surman membuka ikatan tali Dan membiarkan Surti Menggeliat seperti orang kepanasan Namun tidak lama kemudian Pak Hanif segera berlari Ke arah depan rumah Ambilkan aku cangkul Ambilkan aku cangkul Ayo cepat Teriak Pak Ustadz Hanif Pak Surman selaku kepala keluarga Yang siap siaga Mengambilkan cangkul Untuk Ustadz Hanif Tangan Ustadz Hanif Menerima dengan cepat cangkul itu Lalu dia bergegas Menggali tanah yang dirasa Sebagai tempat penyimpanan buhul Lihat ini Ulah manusia Yang bersekutu dengan Allah Kata Pak Ustadz Isi dari buhul tersebut Adalah tulang berulang Rambut Dan juga beberapa jarum karat Ustadz Hanif berencana Untuk membakar buhul itu Pak Surman menyiapkan perapian Untuk membakar buhul Yang menjadi jembatan santet Dari tersiksanya Surti Kobaran api yang menyala Berwarna merah pekat Kini terkontaminasi Dengan dibakarnya buhul tersebut Api mendadak padam Mengeluarkan asap hitam Yang menciptakan bebonan busuk Lalu dari dalam rumah Suara teriakan Surti Terdengar jelas Pak Hanif langsung berlari Kedalam rumah Dia melihat Surti Merasa kesakitan Seperti orang yang terkena tusukan Ibu Rukaya dan Hamidah Mulai panik Akan tetapi Atas saran dari Pak Hanif Dia meminta untuk bersama-sama Membacakan ayat suci Al-Quran Untuk menghilangkan sisa-sisa energi Yang masih tersisa Terlepas dari itu semua Akhirnya Surti kembali tenang Ustadz Hanif Berhasil mengeluarkan Sosok kiriman lewat santet itu Kemudian Pak Hanif Meminta kepada kedua orang tua Surti Untuk bergegas Membawa Surti ke rumah sakit Agar luka-lukanya Bisa disembuhkan dengan cepat Dua minggu kemudian Surti berhasil keluar dari rumah sakit Selain fisiknya yang harus dibenahi Mental dan pikiran Surti Juga wajib disembuhkan Berkat bantuan Pak Hanif Dan yang lainnya Surti berhasil terbebas Dari santet kodam yang mengingkatnya Akan tetapi berita mengejutkan Didapatkan oleh Hamida Tak kalah dirinya mendengar Bahwa Roy menjadi gila Ia mendapatkan laporan ini Dari orang-orang yang ada di tempatnya bekerja Bahwa Roy menjadi tidak waras Sewaktu dirinya pulang dari sebuah gubuk tua Yang berada di ujung desa Bisa dipastikan Roy mendapatkan tulah Atau akibat Dari perlakuannya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!